Bukak boleh santri asal diri terjun di dunia politik, terjunnya di parasit. Bagus, tapi kalau harus ada yang masuk di pemerintah, masuk di partai politik, itu kalau ya saya tarangkan, masalah politik itu ada dua hal yang jelek, ada yang apatif dan ada yang pragmatif, itu jelek. Ada yang apatif, ada yang pragmatis, apa bedanya? Saya pernah bertemu teman dari Kamerun, Kamerun di Afrika. Dia cerita, dia cerita, kami itu mayoritas muslim, tapi presiden kami Kristen. Kenapa? Di sana orang ditabukan ngomong politik, sehingga uang islam tidak ngomong politik, maka dikuasai oleh orang lain. Karena itu kalau sekarang kita ditabukan ngomong politik, kiai tidak boleh ngomong politik, ya bahaya seperti itu, namanya apatif, politik itu urusan kotor. Tidak boleh, ya kalau semua kiai ngomong ini, orang tidak boleh politik, ya sekarang yang masih politik siapa? Dulu ada, Mbah Wahab Hasbullah itu datang ke Pasulana, ada orang itu antipolitik, ya kalau aku ngomong-ngomong ngaji, barangnya kita, gara-gara di atas masyarakat orang yang tidak boleh ngaji. Paham ya? Jadi, satu politik itu tidak boleh apatif, apatif itu, ah politik barang kotor, kita tidak usah bersentuhan dengan politik. Bahaya itu semua seperti itu, di politik ada dikuasai oleh orang yang, orang-orang yang jelek, orang yang baik tidak masuk di situ. Tidak apa-apa, ngomong politik, ngomong politik itu katanya kotor, itu justru bisa menjadi wajib, Nah, kemudian yang sifat kedua, pragmatif. Pragmatis itu apa? Segala hal diuntuk untur rugi. Lalu saya yang dukung kamu, saya dapat apa? Lalu, dua sifat ini, yang ada satunya orang jumlah kiai yang tidak mau politik sama sekali, karena takut dianggap kotor, karena ngomong politik. Satunya jumlahi, uang-uang saya yang pragmatis. Kalau saya yang dukung, saya dapat apa? Untuk keuntungan saya apa? Dua-duanya ini yang jelek. Yang benar bersebutnya apa? Jangan apatis, tapi jangan-jangan pragmatis. Tapi itu, kita tidak tabu ngomong politik, tapi ya, kok juga boleh untung rugi. Apa? Kalau kamu jadi nanti, manfaatnya itu perjuangan apa? Ya itu, tidak-tidak cari apa? Cari uang, cari keuntungan, seperti duit yang keresek, seperti duit yang satu sewu, seperti duit yang satu sewu, seperti jumlah kiai, seperti ini, 10 juta. Itu uang apa? Itu jelas uang haram. Jadi kalau kita mendukung itu, kalau nanti kamu jadi, kemudian kamu itu nanti, manfaatnya untuk perjuangan seperti apa? Kita tidak akan cari uang dengan politik. Tapi jangan tabu ngomong politik. Makanya, sering saya sampaikan, dua sifat yang jelek, semoga kita terhindar, apatis dan pragmatis. Jadi ya, apatis itu masa bodoh, tidak mau tahu urusan politik. Karena kenapa? Terus saya ngomong politik, nanti saya dianggap kotor. Itu pustemaria itu malam. Paham? Dan gue jangan pragmatis. Jadi untung rugi di situ. Tapi untung kita untuk perjuangan. Terima kasih.